Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channel Flavikasi Hari ini Flavikasi membuat resep ayam goreng serundeng yang enak banget Disini sudah aku siapkan ayam sebanyak 3 kg Kemudian ada kelapa parut, 1 buah Kemudian disini aku sudah siapkan bumbu yang akan kita haluskan Disini ada 30 putir bawang merah Ada lengkuas kira-kira 10 cm Ada 20 bawang putih Siung Kemudian kunyit kira-kira 10 cm juga Ada 5 cm jahe Dan juga serai 2 batang serai dan juga Ketumbar sebanyak 2 sendok makan Nah bumbu ini akan kita haluskan semua Kecuali serai nya ya Disini aku menggunakan Chopper dari Revell Untuk menghaluskannya Kalau sudah kita akan tuang Di atas ayam Yang sudah tadi dibersihkan ya Tambahkan lagi daun salam Supaya lebih wangi Dan serai nya jangan lupa Nah setelah ini Masukkan Kelapa yang sudah diparut Nah Kalau sudah semuanya masuk Tambahkan garam Disini aku pakai garamnya 4 sendok teh ya Tapi Flavis bisa sesuaikan Dengan selera Flavis di rumah Supaya lebih gurih Tambahkan penyedap rasa Dari Sasa Nah setelah ini kita akan aduk rata Pastikan semua bahan dan bumbu tercampur Menjadi satu ya Nah kira-kira seperti ini Ini sudah rata Sekarang Kita siap untuk tambahkan air Disini aku pakai airnya sebanyak 1 liter ya Nah kalau sudah kita tutup Kemudian kita akan masak Di atas api Nah di awal kita pakai api besar dulu Sampai nanti mendidih Baru kecilkan apinya Dan masak selama 1 jam ya Nah ini sudah matang dan sudah asat Tinggal dimatikan kompor Kemudian nanti kita akan sisihkan Kelapa dari ayamnya Ini sudah aku siapkan tempat untuk ayamnya Kita akan masukkan semua ayam Sampai habis Nah kemudian nanti baru Siapkan wadah untuk kelapa parutnya Nah Flavis ini bisa Flavis simpan di dalam kulkas Jadi nanti kalau mau maem Tinggal goreng seperlunya aja Nah hari ini Flavikasi mau goreng sedikit aja Untuk sekali maem Siapkan minyak yang panas Kemudian kita akan goreng ayamnya terlebih dahulu Nah kalau warna sudah kuning kemasan seperti ini Tambahnya sudah matang Kita akan angkat Dan kita akan tiriskan Nah setelah ini baru kita akan goreng Kelapa parutnya Dan ini kelapa parutnya juga aku gorengnya Sekali maem aja Jadi nanti sisanya aku masukkan kemah Jadi kalau sewaktu-waktu maem Tinggal digoreng Nah kalau warnanya sudah pencoklatan seperti ini Tandanya sudah matang Kita akan tiriskan Nah setelah itu siap untuk dibakar bersama nasi hangat Dan juga sayur asam Reset sayur asamnya bisa kalian tengok di deskripsi box ya Oh ya Flavis aku mau ngasih pengumuman nih Bagi-bagi yang kemarin ikutan giveaway Atau bagi-bagi hadiah Dalam rangka Flavikasi mendapatkan Super Play Button Nah untuk pemenang pertama Jatuh kepada Tony Wibowo Selamatnya kamu berhasil mendapatkan airfryer dari Flavikasi Nah seperti ini airfryernya Untuk pengiriman hadiahnya silahkan kirim KTP dan nomor telepon Ke nomor telepon yang aku cantumkan di deskripsi box Oke Nah untuk pemenang kedua jatuh kepada Christine Setia Selamatnya kamu berhasil mendapatkan panci dari Flavikasi Seperti ini panci nya Untuk pengiriman hadiahnya silahkan kirim KTP dan juga nomor telepon Ke nomor telepon yang aku cantumkan di deskripsi box Oke Nah untuk pemenang ketiga jatuh kepada Ananet Channel Selamatnya kamu berhasil mendapatkan Satu unit blender dari Flavikasi Nah seperti ini blendernya Untuk pengiriman hadiahnya silahkan kirim foto KTP Ke nomor telepon yang ada di deskripsi box Sampai jumpa di video selanjutnya